Intro Kesempatan untuk eksplorasi mistis Banten membuat tim zona angker mencari informasi tentang keberadaan jembatan yang dinilai angker di wilayah Banten. Dari hasil keterangan beberapa orang akhirnya tim zona angker kembali menemukan sebuah jembatan yang banyak ditakuti masyarakat yaitu jembatan Tembong Banten. Karena disini jembatan di bawahnya Kali, Kali Banten Girang jika kendaraan melewati jembatan ini tidak kelakson akan mati mesin mobil atau mesin kendaraannya. Kalau malam-malam tertentu juga terkadang muncul pocong orang sini menyebutnya pocong sih atau lepet gitu kan bercandaannya lepet gitu kan. Jadi untuk kalau udah jam 12 malam ke atas itu disini sudah sangat sepi. tidak ada orang yang berani lewat sendiri terkecuali kepaksa. Jembatan ini berdiri kokoh melintasi sebuah kali. Aliran airnya tenang, namun tak sedikit korban tenggelam yang banyak ditemukan. Beredar kabar bahwa arwah dari para korban lah yang biasa bergentayangan mengganggu kendaraan-kendaraan yang melintas. Keberadaan sebuah makam dari tokoh perjuangan Banten membuat paradigma banyak orang semakin terasuki ketakutan. Makam tersebut berada tepat di samping jembatan. Konon sosok makhluk astral dari penunggu makam bukanlah yang sering mengganggu. Dikelilingi oleh banyak pohon-pohon besar membuat hawa mistis terasa mengintai. Tercipta suasana sempurna bagi para makhluk astral untuk senantiasa mengganggu dan akhirnya menguasai teritori ini. Terang pun hilang, berganti gelap. Tim zona angker semakin merasakan resonansi energi lintas dimensi yang sangat kuat. Situasi ini mencoba mewujudkan sosok makhluk astral lewat kanvas. Berusaha membuktikan beberapa sosok yang membuat tempat ini terasa menyeramkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Didapatkan dua sosok gaib yang diduga penunggu area dengan sebutan angker ini Sosok seorang wanita dan sosok wewe gombel yang tak luput dari hasil penerawangan tim zona angker Keadaan jembatan dengan predikat angker terasa terdapat di beberapa daerah lainnya Berbeda sejarah namun sama-sama memiliki beberapa peristiwa berdarah Berikut hasil riset tim zona angker tentang jembatan yang dinilai angker di negeri ini Jembatan tapak jedah terlihat biasa namun menyebabkan banyak peristiwa Jembatan Cepu mencekam akibat banyak peristiwa suram Jembatan Kutai Kartanegara salah satu kebanggaan yang menjadi ancaman Jembatan tapak jedah merupakan salah satu jembatan menyeramkan yang ada di Bengkulu Menurut warga peristiwa tersebut merupakan salah satu ulah dari makhluk astral yang menghuni jembatan tersebut Ada juga cerita mengenai mayat korban pembunuhan yang sering dibuang di tempat ini Isu tentang keberadaan buaya putih ikut menjadi faktor yang membuat jembatan ini terasa mencekam dan menakutkan Tak heran jika akhirnya area ini dihuni oleh beberapa sosok makhluk astral Inilah sosok-sosok yang berada di bawah jembatan di tapak jedah ini Buaya ini itu sering ya kalau lewat sini Kalau lewat sini 500 meter, 500 meter, 50 meter minimal bunyikan klakson Terima kasih telah menonton!